Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengadakan diskusi terbuka bersama dengan kaum muda di Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Tidak hanya kagumi kreativitas anak muda NTT, Ganjar juga bagikan strateginya dalam mengentaskan kemiskinan serta strategi pendidikan yang layak bagi masyarakat NTT. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar diskusi terbuka bersama dengan influencer dan ratusan anak muda di NTT. Berlangsung di Lasiana, Kupang NTT para generasi muda menyambut kehadiran Ganjar dengan memberikan berbagai penampilan seni, seperti bernyanyi hingga menarikan tarian tradisional. Tidak hanya mengagumi kreativitas anak muda NTT, Ganjar juga mengajak mereka untuk berdialog dan membagikan persoalan ataupun harapan dari kaum milenial tersebut. Ganjar turut membagikan strateginya dalam mengentas kemiskinan dan memberikan pendidikan yang layak, khususnya bagi masyarakat NTT. Agar dia bisa menjadi seseorang kan begitu ya, maka apa? Aksesnya suka nggak suka harus mudah. Kalau perlu dipaksa, saya pernah ketemu anak, dia nggak mau sekolah karena orang tuanya nggak mengizinkan. Sehingga dia masih kecil tapi harus bekerja membantu orang tuanya. Saya paksa, akhirnya saya suruh dia sekolah di rumah. Tapi saya nggak punya saran apa, saya beliin. Apa? Handphone aja. Ini sebelum COVID. Jadi saya bersekolah virtual sebelum musimnya orang pada, apa namanya, Google Meet, Zoom gitu ya. Sebelum musim itu. Sehingga mereka belajar di rumah dan kemudian kita dekatkan dengan sekolahan yang paling dekat di lingkungannya. Maka belajar di rumah. Maka belajarnya menjadi tidak terbatas. Tidak harus datang ke sekolah. Yang tidak mampu bagaimana? Kita biayai. Baru kita buat policy kebijakan, kita biayai. Karena ada yang mampu, ada yang nggak. Maka kita pilih yang nggak. Dari keluarga miskin, sekolah lah ke sini. Saya bayari gratis semuanya. Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak kaum muda untuk ikut andil dalam menumbuhkan ekonomi kreatif di daerah NTT. Dirinya meyakini bahwa kreatif hub dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur.